Lagi-lagi Sungai Ciantan menelan korban, seorang lansia yang sedang buang air besar terpeleset dan hanyut terbawa arus Sungai Ciantan, tepatnya di wilayah Desa Lewi Mekar, Kecumpatan Lewiliang, Kabupaten Bogor, Selasa Siang. Lansia bernama Komuslam, 60 tahun meninggal dunia setelah hanyut, tim gabungan reskiu yang terdiri dari Damkar Lewiliang, Pol PP, BPBD, dan Relawan, bergerak cepat setelah mendapat laporan dari warga. Kejadian ini sekitar pukul 8.43 waktu Indonesia Barat dan berhasil ditemukan tim reskiu gabungan sekitar pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Korban hanyut merupakan warga kampung Banyu Resmi RT4 RW1 Desa Lewi Mekar. Iya, kita mendapat laporan langsung ke lokasi. Yang terlibat dalam evakuasi ini dari mana saja? Dari sargabungan Pak, dari Polsek, dari Koramil, dari Pol PP semua, dari sargabungan semua. Ditemukannya di dasar berapa meter? Kurang lebih 5 meter Pak, dari titik utama terbawa arus 5 meter. Warga kami, warga Desa Lewi Mekar, khususnya di kampung Banyu Resmi, yaitu di RW11. Kami sebagai pemerintahan desa, matas namakan kepala desa, sudah mengajakkan melawat ke rumahnya. Bahkan tadi kami juga dari pagi di Sungai Ciantan menunggu atau menanti pencarian almarhum Pak Komisyen. Dan kami berdoa mudah-mudahan waktu itu segera ketemu. Alhamdulillah, tepat jam 11 lewat 10 menit, almarhum Pak Komisyen sudah ditemukan. Dan keadaan memang sudah meninggal dunia. Kami atas nama pemerintahan desa, menyampaikan berasumkawa, innalillahi wa innalillahi wa inalillahi wa jikun, mudah-mudahan almarhum diterima sama ibadahnya Allah, dan keluarga yang ditinggalkan juga diberikan kesabaran, ketabahan dalam menghadapi cobaan yang Allah berikan.